Intro Sore hari, ngopi Intrans Publishing penerbit di Kota Malang Ulang tahun yang ke-17 Lahir 17 Agustus 2003 Nih, saya jatuh cinta pada Intrans Publishing Karena dia menerbitkan satu buku Dinasti Banten Ditulis oleh Adi Kirawan Dan kawan-kawan dari Indonesia Penulis dan buku Ayo, para penulis pemula, penulis muda Berkumpul di sini Buku cerpenmu atau novelmu Akan saya bedah di sini Di Golagong TV Tentang literasi semua ada di sini Nah, sahabat Golagong TV Di penulis buku kali ini Saya ingin bicara tentang penerbit-penerbit Di luar Jakarta Desentralisasi Setelah era reformasi Komunitas sastra bertumbuhan Para penerbit yang disebut Indi Bukan major label Itu di luar Jakarta Terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah Bertumbuhan Memang ironis Kota Seram Banten ya Aduh, ya Allah Banten itu dekat dengan Jakarta Tapi itu penerbitnya Masya Allah Teknologinya Jadi lebih maju Bandung Jogja Mojokerto Surabaya Kota-kota yang jauh dari Jakarta Salah satunya Intrans Publishing Jadi Intrans Publishing ini Berbakas di Kota Marang Dan mereka datang Ke saya Meminta naskah Lalu Saya Sotorkan satu naskah Rahasia penulis Bukan sekadar penulis Nah, ini menarik Di Banten ini Penerbit sebetulnya sudah ada Pertama kali Yaitu Suhud Media Promo Ini saya mau ambil bukunya ya Sini Jadi Suhud Media Promo itu Menerbitkan buku saya Judulnya Padamu Aku Bersimpu Waduh Padamu Aku Bersimpu itu Yang ter Ah, ini dia Nih Ya Ini pertama kali tahun 2000 Ketika Banten jadi provinsi Ya Tapi Kemudian diambil oleh Mijan Nih, Mijan Jadi Memang Tidak punya pilihan saya Nih Kemudian dari sini Tadi itu ya Ini dari sini Kemudian diambil Mijan Kemudian disinetronkan Ini ada trilogi Ya Tapi Suhud Media Promo sudah Menjadi milestone ya Kemudian diikuti oleh Gong Publishing Nah Saya hanya ingin memberitahu bahwa Intrans Publishing Lahir 17 Agustus 2003 Sehingga umurnya 17 tahun Itu membuktikan bahwa Dunia literasi Itu tumbuh Tidak selalu harus Dekat dengan Jakarta Banten Contoh kegagalannya ya Dekat dengan Jakarta Tapi gagal di segala sektor Dunia pendidikannya Literasinya Tapi yang paling unik Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Itu Dua periode orang Banten Saya tahun 2005 Sampai 2010 Se-Indonesia ini ya Dan itu mitra dari pemerintah Lalu Tahun 2015 Sampai 2020 Firman Semuanya dari rumah dunia Saya dan Firman Bagaimana Apa Logika berpikir kita Role model Taman Bacaan Masyarakat Itu adanya di Banten Seluruh Indonesia Rumah dunia Tapi dunia penerbitan Itu ketinggalan Walaupun sekarang Sudah ada IKPI Banten Gong Publishing masih bertahan Beberapa penerbit Tangeran terutama ya Yang saya anggap Pangeratu bukan Banten Mulai bermunculan Geliatnya sudah ada Andi Suhut menjadi ketua IKPI Bantennya Hanya dari segi Kualitas Memang Memprihatinkan Ya Sangat memprihatinkan Iklim Tradisi menulisnya Belum ajek Hanya beberapa gelintir saja Dan itu lahir Bukan karena sistem Dari pemerintah Tapi Dari komunitas Jadi sekali lagi In Trans Publishing Selamat ulang tahun Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Lecutan untuk penerbit Di Banten Karena di Banten ini Banyak penulis Yang sangat Ironis Justru Para penulis itu Diambil oleh penerbit lain Contohnya misalnya Niduparas Erlang Ya Novelnya Burung kayu Masuk Sepuluh besar Kok salah Literary Award Kalau masalah Ya Itu juga dari serang Orang petir dia Sayang Bukunya Novelnya terbitkan oleh Penerbit luar Jadi Sekali lagi Ulang tahun In Trans Publishing Yang bermarkas Di Malang Mudah-mudahan Bisa menjadi Lecutan penerbit Di Banten Bahwa Banten Memiliki Penulis yang Luar biasa Gudangnya penulis Hanya mereka Tidak difasilitasi Terima kasih Sudah menonton Gulagong TV Salam Literasi In Trans Publishing Selamat ulang tahun Happy Birthday Yang ke-17 In Trans Publishing Bukunya oke-oke Ini Dinasti Banten Dan Rahasia penulis Bukan sekadar penulis Ini Karya saya Saya Gulagong Mengucapkan Selamat ulang tahun Bagi In Trans Publishing Tetap Jaya Di Dunia Literasi Nah Sahabat Gulagong TV Penulis dan Buku Jika Anda Punya Cerita Tentang Dunia Buku Atau Punya Buku Novel Dan Antologi Cerpen Kirim ke saya Di Komplek Hegar Alam Nih Komplek Hegar Alam Nomor 40 Serang 42118 Banta Terima kasih Gulagong TV Tentang Literasi Semua Ada di sini Penulis dan Buku Penulis dan Buku Ayo Para penulis Pemula Penulis muda Berkumpul di sini Buku Cerpenmu Atau novelmu Akan saya bedah di sini Di Golagong TV Tentang Literasi Semua Ada di sini Okei Toh